Halo teman-teman, 2019 bisa dibilang ini jadi tahunnya low MPV. So, dimulai dari bulan Januari lalu, ada Avanza dan juga Senia yang launching. Kemudian disusul dengan Livina yang pakai base expander. Dua hari kemudian ada Honda Mobilio yang melakukan sedikit improvement. Nah, Suzuki nggak mau ketinggalan nih. Di tahun 2019 ini, Suzuki menghadirkan R3 versi improvement-nya. Dan, mau tau apa aja sih yang berbeda? Ini dia 7 ubahan yang ada di Suzuki R3 2019. Ubahan pertama, ada di bagian pelak. Jadi, sebetulnya pelaknya sama nih, ukurannya 19 inci. Dibalut dengan bahan ukuran 185, 65, R15. Cuma memang ada sedikit perbedaan finishing. Kalau yang sebelumnya kan warnanya silver ya. Kalau ini sekarang udah two-tone, abu-abu, dan juga polis. Jadi, kekinian lah. Udah sama seperti yang low MPV lainnya. Ubahan kedua ada di bagian fog lamp. Jadi, kalau tipe GX, memang sebelumnya sudah ada fog lampnya. Khusus yang tipe GL, sekarang juga sudah ada fog lamp. Jadi, semakin lengkap. Ubahan ketiga ada di cover nih, cover head unit. Sebetulnya yang lama juga sudah pakai double din ukurannya. Cuma sekarang dibikin lebih flat, teman-teman. Jadi, kalau dari jauh itu terkesannya, layarnya jadi lebih besar dibandingkan double din unit itu sendiri. Dan fitur dari head unit ini sekarang udah lengkap. Udah ada Spotify, udah ada Waze, weblink. Jadi, oke lah sekarang fiturnya. Ubahan keempat ada pada bagian AC-nya, teman-teman. Jadi, sekarang sudah pakai digital. Dia juga udah climate control. Ini pasti akan memudahkan banget ketika kita mau set temperaturnya. Kalau dulu kan masih manual, puter-puter gitu ya. Dan ini arah semburan anginnya juga udah bisa macem-macem. Udah ke atas bisa, lalu ke kaki doang, atau bisa keduanya. Nah, menariknya juga sekarang udah ada defogger. Dan itu ubahan yang kelima. Kaca belakang udah ada defogger-nya. Itu berfungsi ketika misalnya kita melalui jalan yang kondisinya dingin gitu, seperti ke puncak, dan kacanya berembun, tinggal nyalain aja defogger-nya. Supaya visibilitas cara belakang makin terlihat. Ubahan ke-6. Nah, ini. Sekarang pegangan tangannya udah modalnya di-flip gini ya. Jadi, dia udah bisa ngelipat. Kalau yang lama kan dia modelnya cuma nyantol aja tuh, dia nggak ngelipat gini. Pegangannya sama kayak belakang. Nah, dan yang sekarang itu sampai baris ketiga udah ada, teman-teman, di tipe GX. Jadi, pegangannya udah lengkap. Cuma yang belakang memang belum foldable kayak gini nih. Dan ubahan terakhir atau yang ke-7 adalah ini nih, teman-teman. Bisa dilihat di sini ada yang kosong sekarang ya. Fitur ISP itu sekarang sudah dihilangkan di varian R3. Kabarnya nih, sebetulnya Suzuki telah menyiapkan varian baru yakni varian GT. Jadi, kalau teman-teman dulu di GX pernah lihat Suzuki R3 Sport Concept, nah, bisa jadi basisnya dari itu tuh. Dan itu bakal disematkan fitur yang lebih lengkap. Jadi, untuk yang tipe GX sekarang sudah nggak ada. ISP. Sayang banget ya. Oke, teman-teman. Itu dia 7 ubahan yang ada di R3 2019. Sebetulnya, untuk teman-teman yang punya R3 2018, bisa nggak sih diubah jadi versi yang 2019? Kalau saya rasa sih bisa aja ya. Karena ubahannya yang ada di sini adalah sifatnya plug and play. Kayak misalnya pelak, lalu access grip, pegangan tangan itu ya. Terus juga ada cover head unit, itu kan seharusnya bisa plug and play. Cuma yang beda adalah untuk AC digitalnya, teman-teman. Kalau itu saya sih nggak yakin. Karena mungkin aja ada perbedaan dari soketnya. Begitu juga dengan defogger. Kalau defogger itu harus ganti dengan kaca belakang. Dia nggak bisa ditempel begitu aja. Nah, masalah berikutnya adalah soal harga, teman-teman. Jadi R3 GX ini, yang versi 2019 dijual dengan harga 240 juta. Atau lebih mahal sekitar 3,5 juta dibandingkan versi sebelumnya. Nah, kalau menurut saya, dengan ubahan yang ada di sini, harusnya sih lebih dari 3,5 juta. Jadi kalau buat teman-teman mau nambah sendiri, pasti bakal lebih dari 3,5 juta. Nah, itu dia tuh. Artinya si Suzuki memberikan value lebih kepada R3 yang 2019. Nah, bagaimana dengan yang versi GT? Kita nantikan saja. Kabarnya bakal hadir akhir bulan Maret ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Gretoto jika belum. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tanya-tanya di kolom komen. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya dari Gretoto. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.